Intro Isak tangis Sarwenda dan veteran patuh Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit lagi Dokter juga bingung dengan penyakit sang presenter Intro Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Presenter Ruben Onsu kembali dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya Tangis pilu Sarwenda dan veteran petuh pun pecah saat menerima kabar Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit lagi Ini merupakan kali kedua Ruben Onsu dirawat di rumah sakit dalam kurun waktu satu bulan terakhir Pada awal bulan Juni 2022, Ruben Onsu sempat dirawat di ICU Kondisinya diketahui telah membaik dan bisa syuting lagi Meski demikian Ruben Onsu akhirnya membeberkan jika selama ini ia mengidap penyakit serius Kali ini Ruben kembali dirawat lantaran kondisi tubuhnya drop Karena hemoglobinnya turun mencapai angka 4 Dilansir dari tribunews.com, Ruben sebelumnya berujar jika dokter yang menangani juga sempat bingung dengan kondisinya Tapi dokter juga bingung gue pusing gak, segala tes yang gue jalanin juga gak, orang gue ketawa jorok-jorokan sama daddy jagur sebelum ke rumah sakit gue juga bingung kata Ruben ketika ditemui di kawasan mempang perapatan Jakarta Selatan Padahal selama ini Ruben mengaku rutin check up Ia dan Sarwenda setiap 2 atau 3 bulan sekali rutin melakukan medical check up Dan per 6 bulan melakukan tes darah Agar mengetahui kondisi kesehatannya Ruben Onsu sadar jika aktivitasnya di layar kaca cukup menguras tenaga sehingga ia sangat peduli pada kesehatannya Itu sudah dilakukan dari zaman aku bujangan sampai sekarang ini punya istri Gak ada yang aneh ucapnya Tapi kemarin aneh, jam pulang kerja yang siang ditelepon dokter dan bilang abis kerja ke rumah sakit sambungnya kala itu Sempat pulih meski banyak yang menyadari, wajahnya terlihat pucat di layar kaca Ruben lagi-lagi harus dirawat Ruben Onsu kembali dirawat di rumah sakit Sarwenda dan B. Trenpeto Tak kuasa menahan tangis mengetahui kabar itu Tangis keduanya pecah saat sedang melakukan panggilan video yang terlihat dari video terbaru di channel Youtube The Onsu Melalui video call, Ruben Onsu tampak berbaring di ranjang rumah sakit Dengan menggunakan selang oksigen di hidungnya Ruben pun mencoba menenangkan sang putra dan menyuruhnya untuk tidak menangis Udah ah, hei jangan boleh nangis kayak gitu ah Semangat dong kata Ruben kepada Betran dalam vlognya Betran Pato rupanya langsung bergegas menuju rumah sakit menemani Ruben Onsu Meski sempat dilarang penyanyi yang akrab di Sapa Onyo itu Ngotot datang ke rumah sakit Sayangnya hingga kini belum diketahui apa yang membuat Ruben Onsu sakit Apa hingga kabar kembali dilarikan ke rumah sakit Ruben Onsu enggan beberkan penyakit sebenarnya Sakitnya di bagian kepala Presenter Ruben Onsu belum lama ini akhirnya membeberkan sakit yang diidapnya Yang sempat dilarikan ke rumah sakit pada beberapa waktu lalu Suami Sarwenda itu mengaku kerap merasakan sakit di bagian kepala Sayangnya dia enggan memberikan Membeberkan lebih detail soal penyakitnya itu Ada beberapa yang gak bisa kuceritakan sakitnya memang ada di bagian kepala Ujar Ruben Onsu Kendati begitu dia mengaku tidak memiliki pantangan makanan tertentu Hal utama yang bisa meringankan rasa sakit yang dialaminya itu Hanya berpikir positif saja Gak ada larangan makanan yang penting mindsetnya, sambungnya Dia mengaku saat ini kondisi kepalanya sangat sensitif Meski begitu dia meyakini penyakitnya akan sembuh hanya dengan tetap berpikir positif Sekarang ini saya harus happy dan saya yakin gak bisa ada sesuatu Atau sakit yang gak bisa dilewati Saya yakin saya dipilih Tuhan, tandasnya Diketahui sebelumnya Ruben sempat merasakan Merahasiakan penyakit yang diidapnya itu dari sang istri Karena dia khawatir Sarwenda terbawa pikiran dan juga sedih Ruben Onsu sempat masuk ICU dan butuh donor darah Sarwenda tak tahu Presenter kenamaan Ruben Onsu baru-baru ini mengungkapkan kondisi kesehatannya Dalam salah satu tayangan di stasiun televisi, suami dari Sarwenda ini mengatakan Jika kondisinya sempat drop hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama 3 hari Tepatnya pada Jumat kemarin Ruben mengaku jika dirinya sempat mendapatkan perawatan di ICU Di salah satu rumah sakit Kendati demikian Ruben kini merasa bahwa kondisinya sudah membaik Sebenarnya gue baik-baik aja Jumat kemarin sepulang dari ketawa itu berkah gue masuk ICU Beber Ruben Onsu dalam acara bronis Sementara itu Ruben yang seharusnya pergi ke Semarang bersama putranya Mengaku terpaksa berbohong Ia mengatakan pada Betran Beto bahwa dirinya tak bisa ikut ke Semarang Lantaran ada kepentingan Padahal dirinya kala itu tengah berada di ICU Hal itu terpaksa ia lakukan lantaran tak ingin membuat anak-anaknya mengkhawatirkan Soal kondisi kesehatannya Onyo gue suruh berangkat ke Semarang Gue bohong ayah mau ada meeting Karena gue udah pokoknya dokter mengharuskan gue masuk rumah sakit Ujar Ruben Onsu Selama saya didorong sama suster peruangan Saya hanya nanya mana Onyo Mana Onyo karena saya belum kasih tau Lanjutnya sambil menangis Bukan hanya pada putra sulungnya Bintang film Bus Om Bebek ini Juga sempat menyembunyikan kondisi kesehatannya dari sang istri Padahal saat itu kondisinya bisa dikatakan cukup serius Lantaran dirinya sampai harus mendapatkan donor darah Hari ini butuh darah yang saya bersyukur sekali Tuhan menyelamatkan saya Dimana darah yang saya butuhkan datang tepat waktu Terang ayat tiga anak ini Sikap Ruben Onsu yang tak mau terbuka terkait kondisinya Sontak membuat Ivan Gunawan kesal Igun bahkan mengaku kecewa dengan pria 38 tahun itu Lantaran selalu saja berusaha untuk baik-baik saja Di depan orang lain Dengan alasan dia tak mau merepotkan orang tersebut Gak boleh begitu juga Tolong kabari Tegas Igun Setidaknya kasih tau Masih banyak orang yang peduli Ada di sekitar lu Tandasnya Terima kasih telah menonton!